Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Teguh di abadzikonten konten kali ini kita riding siang guys wuhuu bareng adik saya tentunya jadi kali ini enggak tahu enggak tahu nih mau konten apa akan tapi kita lagi gabut jadi ya kita nyenangin adik kali ya kita belanjakan ke salah satu minimarket kembar yaitu itu indomaret sama alfamaret antara dua itulah semoga pokoknya nanti senemunya nemunya apalah ya ini jaraknya agak jauh dari rumah kakek kemungkinan antara 1-2 km ya kok bagi saya itu agak jauh ya soalnya di desa apa di desa guys kalau mungkin di perkotaan yaitu mungkin deketlah ya jarak-jarak segitu soalnya kan jalannya bagus juga kalau di desa kan jalannya kurang gitu agak kurang gitu jadi kok jarak 1-2 kg tuh kayak ya jauh lah hitungnya jauh lah itu Oke jadi kali ini kita nyenangin adik kita belanjakan ke salah satu minimarket kembar hahaha oke jadi simak terus keseruannya ini perjalanannya kita melewati persawahan tentunya ya guys ya karena daerah perdesaan daerah kakek saya itu identik dengan sawah atau mungkin daerah perdesaan lain atau mungkin kata-kata desa itu identik dengan persawahan ya guys ya atau mungkin daerah yang hijau gitu oke cuy kita melewati sawah look at this dude tuh adek gue seneng banget kan nyanyi-nyanyi sendiri ya kan nyanyi-nyanyi sendiri seneng banget coba enak deh jalanan disini jadi kanan kirinya itu pohon enak gitu tuh rumahnya masih merumah-rumah model gini tuh kelihatan enggak sih kalian kayak yang atasnya masih kayak lancip gitu loh yang model-model gitu tuh kayak lancip lancip gitu loh oke cuy jadi kita ke jalur selatan ini jalur selatan guys jadi jalannya agak lebar dan bagus ya kan kita harus nyari disini karena Indomaret di daerah desa ya enggak adalah kita harus cari yang di daerah sini di daerah jalur selatan ini sudah pasti ada gua R15 sudah pasti ada akan tapi saya enggak tahu nih dimananya gitu loh kita cari-cari aja sih sebenarnya enggak tahu sambil konten dengan sambil ya nyantai lah kita kosong tapi ini udah mau duhur sih kita cepet-cepet Oh Indomaret 100 meter mana ya Indomaret 100 meter ya Aduh ini seneng banget adikku nih woi woi ini kenapa ini woi Oh itu dia guys tuh di depan tuh Indomaret Oke Oke sampai kita ke Indomaret guys Indomaret Indomaret wih luas juga ya saya belum merangsi nih guys nice to meet you kita sampai guys kita masuk dulu kita kemudian lagi nanti hai hai Terima kasih telah menonton Oke guys Kita selesai berbelanja Kita beli coklat sama minum Nyenyen adik Adik cewek tentunya Biasa deh, cewek sukanya coklat Ini saya lagi makan coklat guys Jadi suaranya agak aneh ya Suara-suara orang makan Yang ngomong gitu Oke Enak banget coklatnya sumpah Pilihan cewek Emang gak pernah salah guys Coklat enak Oke kita pulang Kita habis nyenengin adik Jadi konten ini mungkin kurang jelas Maksudnya kurang jelas Kita kebablasan Saking enaknya makan coklat guys Bentar guys Saya habisin coklatnya dulu guys Enak banget Oke udah habis Kita melewati sawah Yang segar Hijau Enak Diam aja Adikku diam aja Seneng banget menikmati coklat Sampai tidak bisa berkata-kata Oke guys Jadi mungkin konten kali ini Kurang begitu Maksudnya Kurang begitu jelas Tujuannya mungkin kurang begitu jelas Kayak cuma ke Indomaret doang kok di video Kok di video ini Ya gak apa lah Intinya Ada tujuan Ada tujuan tersendiri dari tayangnya konten ini Yaitu Mungkin pesan-pesannya Alangkah baiknya kita menyenangkan Memberi rasa nyaman kepada seseorang Rasa senang kepada seseorang Yang paling utama yaitu orang-orang terdekat kita Ibu kita Adik kita Atau kakak kita Atau mbak kita Saudara-saudara kita Intinya dari keluarga dulu Kita senangin Itulah ya Apapun itu Mau dibeliin jajan Diajak jalan-jalan doang Poinnya terserah Banyak cara untuk menyenangkan mereka Oke mantap cuy Taman-taman banyak petani yang ngangkut Itu daun buat Nampak sapi ini Buat pakan sapi Ada Ada Ya Ada Ada lah Oke guys Oke mungkin cukup Selesai dari konten kali ini Jadi apabila kalian suka dengan video ini Apabila kalian terburuk dengan video ini Apabila kegabatan kalian terisi dengan video ini Jadi apabila kalian mendapatkan pelajaran Dari video ini tentang Gimana sih rasa sayang kita Gimana sih rasa Cinta kita kepada Seorang terdekat kita Yaitu dengan cara memberikan rasa kenyamanan kepada mereka Memberikan rasa senang kepada mereka Banyak cara apapun itu Terserah kalian gimana caranya Pokoknya intinya gitu Jadi Jadi kalian bisa like aja Bagi yang gak suka di dislike aja Gak apa-apa Jangan lupa komentar Dan yang paling penting adalah Subscribe Karena subscribe gratis Dan karena subscribe Menguntungkan si pembuat video Oke sampai jumpa di video selanjutnya See you guys See you Bye 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 Senang banget tadi gue Oke Oke Malah Terima kasih. Terima kasih.